salam satu laras kawan salam satu lebih kali ini saya akan mereview bagaimana cara memilih senapan angin bijelup yang bagus senapan bijelup merupakan senapan yang sangat populer saat ini karena mempunyai power yang kuat tapi tidak wajib saya bilang tidak wajib tapi kalau punya lebih baik tidak wajib punya kompa BCP atau tabung sekubah untuk mengisi angin BCP tapi powernya kalau dengan BCP tidak kalah untuk memilih senapan angin bijelup yang bagus kita harus memperhatikan beberapa hal satu dari bahan bahan senapan angin bijelup yang bagus itu terbuat dari kuningan karena apa kuningan itu anti karat kita urusannya dengan angin sepersekian persen dari angin itu pasti ada unsur air yang kedua dari opor opor paling bagus pilihlah opor yang berbahan kayu bukan plastik tapi kayu juga ada kelasnya kelasnya kelas pertama pilihlah kayu yang berbahan bahan dasar kayu sono kembang atau sono keling cuman masalahnya sono keling sekarang lagi silid ya karena mungkin kayunya juga sudah jarang kelasnya kelasnya kembang ini punya karakteristik corak yang bagus dan ulek kenapa harus pakai kayu yang ulek karena ini gejluk ya gejluk itu sangat-sangat keras saat kita gejluk ke bawah itu kalau kita pakai kayu yang asal ya pasti mudah patah untuk alternatif kedua bisa pilih pakai kayu jati kayu jati ini juga kayu yang kuat jadi aman jika kita gejluk dalam waktu jangka yang lama alternatif ketiga bisa pakai maoni tapi maoni ini jangan asal maoni ya tapi maoni yang sudah diopening sehingga kayunya kering sehingga tidak mudah patah itu di segi popor terus selanjutnya kita memilih itu laras laras usahakan pakai laras kuning juga kenapa pakai laras kuningan satu harganya lebih murah yang kedua dia tidak mudah karatan seperti yang saya terjadi angin itu unsurnya pasti ada sedikit banyak atau berapa sekian persennya itu pasti air jika kita tidak sering nembak maka pakai laras baja atau laras besi itu akan mudah karatan kalau sudah karatan apa yang terjadi alur itu sangat kecil ya kalau alurnya sudah karatan pasti satu akurasi amur adun yang kedua lebih parahnya lagi jika peluru tidak mau keluar nyangkut di dalam itu yang rusak terus dari segi pengerjaan harus halus-halus ya usahakan cari finishingnya yang pakai bahan-bahan finishing yang bagus seperti yang saya pegang ini kan biayanya kita gini kan ini kan tidak tidak ada masalah dan sekali kenapa kita itu akan nyusup-nyusup ke bawah ke apa ke hutan kalau finishingnya jelek nanti akan mudah hancur terus selain itu menambahi lagi tentang laras kalau kita pakai laras yang baja atau besi kalau musim hujan pasti sangat-sangat kesulitan harus ekstra harus ekstra mau merawatnya ya sedangkan kita itu setiap hari tidak harus merawat senapan terus kita harus bekerja ngurusi keluarga ngurusi pekerjaan ngurusi apa yang lain apalagi yang ada orang-orang sibuk saya sangat-sangat saya haramkan untuk tidak pakai laras baja selanjutnya untuk memilih serapan gejeruk yang baik pilihlah dengan bisir depan belakang paten karena apa kalau kita menggunakan serapan yang paten bisirnya kita gejeruk itu sangat aman ini tidak mudah berubah kalau V ya silahkan kalau pakai V tapi V dia kalau di gejeruk rentan dengan perubahan kalau kita sudah bisir sudah kita setel benar-benar terus kita gejeruk kehabisan angin V berubah itu resiko juga selanjutnya pilih tabung sesuai selera kalau saya sendiri untuk gejeruk saya lebih senang tabung 19 dan tabung 22 tidak terlalu berat dan juga tidak terlalu ringan kalau tabung 16 ya oke-oke aja itu sangat ringan tapi ya cepat habis pastinya tapi kalau tabung 19 atau 22 itu enggak terlalu berat dia juga ada terlalu ringan itu masalah selera sih kalau ada yang suka dengan tabung 25 ya itu sah-sah saja itu kan hanya bagi saya saya enggak menyalakan siapa oke kalau untuk senapan gejeruk saya sarankan juga untuk tidak pakai magazine Kenapa tidak pakai magazine kalau kita pakai magazine satu berat yang kedua juga pengisian anginnya anginnya kalau kita tidak punya pompa PCP itu juga akan berat dengan lebih baik sih kalau untuk apalagi untuk pemulasi kalau yang sudah 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 mahir sih oke-oke aja pakai magazine tapi untuk magazine yang sudah yang pakai magazine saya sarankan untuk tidak menggunakan atau tidak tidak mengandalkan pada satu pengisian gejeruk saja tapi usahakan anda punya pompa PCP atau begitu kawan dari saya mungkin itu versi saya ya kalau mungkin ada yang berpendapat yang lain ya silakan tapi ini bagi saya selama saya sendiri selama saya berkencimung di dunia senapan itulah yang saya maaf ya ada yang berpendapat lain ya monggo silahkan nggak apa-apa atau mungkin kalau kawan-kawan mau respon video saya dengan WA kita diskusi via WA itu sangat-sangat berterima kasih tapi jika kawan-kawan komen mohon maaf jika saya tidak bisa bales karena kesibutan saya di luar terima kasih kawan selamat beraktifitas dan salam sakularas terima kasih